Hani, akhirnya perutku sudah kenyang. Ucapkin tersenyum senang. Namanya aja udah makan sayang. Ucapkin Zoh gemas melihat istrinya. Hani, kita temui mami yuk. Ucapkin menatap suaminya. Kau istirahat aja dulu sayang. Masih ada waktu jumpa sama mami. Ucapkin Zoh mengelus rambut istrinya. Tapi kan maunya sekarang, ucapkin cemberut. Jangan dibegitukan wajahmu sayang. Ucap Kenzo langsung mencubit gemas wajah istrinya. Hani, sakit. Rengek Queen memegang wajahnya. Sini, biar aku cium sayang, ucap Kenzo. Kenzo mencium seluruh wajah istrinya. Hani, hentikan. Ucapkin wajahnya terus dicium oleh suaminya. Makasih sayang. Ucap Kenzo tersenyum senang. Tuh, men bilang makasih. Ucapkin cemberut. Iya dong, udah dikasih cium. Ucap Kenzo tersenyum. Ah, mana ada. Biasanya main nyosor aja. Cetus Queen membuat Kenzo tersenyum. Hahaha, kau benar sayang. Ucap Kenzo tersenyum langsung memeluk istrinya dari samping. Sayang, buat adik yuk. Buat baby Gabriel dan Gabriel. Bisik Kenzo. Hani, baby kita tuh masih kecil. Mana mungkin buat adik untuk mereka. Ucap Queen dengan heran. Gak apa-apa sayang. Kan belum tentu jadi kalau sekali pembuatan. Ucap Kenzo tersenyum. Dengan menggoda menarik turunkan alisnya. Kau ini Hani. Ucap Queen. Ayolah sayang. Tidak capek lagi kan sayang. Tanya Kenzo menatap istrinya. Ah, aku masih lelah sayang. Ucap Queen mengerjai suaminya. Tapi aku perhatikan tubuhmu sudah kembali berenergi saat sudah makan sayang. Goda Kenzo tersenyum mesum. Enggak, mana ada Hani. Ucap Queen gugup. Sayang, kamu serius mesti capek? Tanya Kenzo. Iya Hani. Ucap Queen tersenyum. Yaudah sayang. Kalau kamu capek, biar aku yang bekerja. Cukup merasakan dan nikmati aja sayang. Ucap Kenzo tersenyum langsung membalikkan tubuh istrinya dan menerkam istrinya. Kenzo Alexander. Teriak Queen memenuhi ruangan itu. Sayang, ternyata maminya Tuan Kenzo ramah ya. Ucap Dinda. Ucap Dinda. Iya sayang. Nyonya memang ramah orangnya dan baik. Ucap James tersenyum. Tapi kenapa beda ya dengan Tuan Kenzo? Orangnya kejam. Ucap Dinda heran. Itu karena hidup Tuan ku dari kecil penuh dengan kekerasan sayang. Ucap James sambil memeluk istrinya. Hmm, bisa jadi gitu. Ucap Dinda menganggu. Sayang, nanti malam jangan tunggu aku tidur ya. Ucap James. Kenapa mas? Tanya Dinda menatap suaminya. James langsung mengecep sekilas bibir istrinya. Mas, aku lagi nanya loh. Ucap Dinda cemberut. Iya sayang, aku hanya mengambil vitaminku. Ucap James tersenyum. Yaudah, jelaskan mas. Ucap Dinda penasaran. Sayang, nanti malam kami akan melakukan penyerangan untuk membawa kembali daddy dan adiknya Tuan ku. Ucap jelas James. Tapi itu sangat bahaya mas. Ucap Dinda khawatir. Iya sayang, tapi itu sudah tugas yang harus aku jalani. Jawab James. Jangan sampai terluka. Ucap Dinda menatap intens suaminya. Iya siap istriku. Kalaupun aku terluka kan ada istriku yang mau mengobatinya. Ucap James tersenyum membuat Dinda malu. Tapi jangan sampai terluka. Ucap Dinda lagi. Iya sayang. Ucap James tersenyum. Sayang, kau baik-baik aja kan selama mengandung. Tanya James menatap istrinya. Kandunganku baik-baik aja mas. Ucap Dinda tersenyum. Sayang, untuk penyerangan ini jangan beritahu pada yang lainnya. Ucap James. Emang kenapa mas, bukannya Quinn pasti sudah tahu. Ucap Dinda bingung. Tidak sayang, tuanku sudah memperingati. Jangan memberitahu tentang penyerangan ini kepada siapapun. Jelas James. Terus kenapa mas memberitahu padaku. Ucap Dinda tersenyum. Karena aku tidak bisa berbohong pada istriku ini. Ucap James tersenyum mencium gemas wajah istrinya. Mas ini. Ucap Dinda tersenyum malu. Sayang, aku butuh vitamin sebelum penyerangan nanti. Ucap James tersenyum. Vitamin. Vitamin apa mas? Ucap Dinda bingung. Vitamin yang membuat jiwa kita melayang ke nirwana jika memakannya. Ucap James tersenyum menggoda. Mas, itu vitamin apa? Kok aku baru dengar? Ucap Dinda polos. Tidak konek yang dikatakan suaminya. Mendengar itu membuat James tersenyum. Ayo sayang. Mas butuh sekarang. Renek James. Iya mas. Tapi vitamin apa? Ucap Dinda bingung. Sini sayang. Biar aku ajarkan. Ucap James tersenyum dan langsung menindih istrinya. Mas, ini. Ucap Dinda tertahan. Iya sayang. Aku pengen sekarang. Ucap James menatap istrinya dengan bergeira dan langsung saja mencium leher istrinya dengan liar. Sedangkan Dinda hanya diam dan pasrah. Syukurlah akhirnya aku bisa bersama dengan satu anakku, Gumam Aishila. Aku sangat penindukanmu, mas. Ucap Aishila dengan air mata menetes mengingat suaminya. Maaf, aku tidak bisa mengurusmu di saat kau sakit. Gumam Aishila menangis tanpa suara. Seandainya dulu aku tidak meninggalkanmu, pasti kita masih bersama. Ucap Aishila mengenang saat-saat bersama suaminya. Aku tahu, mas. Kau menyuruhku pergi karena kau tidak tahan jika aku selalu berjumpa dengan pria itu. Ucap Aishila semakin menangis mengingat suaminya. Malam harinya. Siapkan makananku. Ucap Lingga pada Alena. Baik, om. Ucap Alena langsung berjalan ke dapur. Alena langsung menyajikan semua ke meja makan. Silahkan dimakan, om. Ucap Alena sambil terus berdiri. Hmm, ucap Lingga. Kau duduk dan makan juga. Ucap Lingga lagi. Maaf, om. Saya akan makan setelah om. Ucap Alena. Saya bilang duduk ya duduk. Berarti kamu harus duduk. Saya tidak suka dibantah. Ucap Lingga menatap tajam. Baik, om. Ucap Alena sedikit takut melihat tatapan pria itu dan langsung duduk. Lingga langsung memakan masakan Alena. Pintar juga dia memasak. Berarti Lingga tersenyum tipis. Eh, apa masakanku tidak enak ya? Mimik wajah om, kenapa begitu? Berarti Alena penasaran. Kenapa hanya dilihat? Tanya Lingga menatap Alena yang tidak menyentuh makanannya. Ah, iya om. Ucap Alena tersadar dan langsung mengambil makanannya. Saya akan keluar. Tidak perlu menunggu saya pulang. Ucap Lingga. Baik, om. Ucap Alena. Ingin sekali dia bertanya omnya mau kemana. Tapi lidahnya keluh untuk mengatakannya. Apa tidak ada sedikit perhatiannya? Tanya mau kemana lah. Batin Lingga kesal menatap Alena yang hanya diam sambil makan. Awal jumpa sangat banyak bicara. Tapi sekarang cuma beberapa kata. Apa aku terlalu kasar ya dalam berbicara padanya? Batin Lingga selalu bertanya-tanya memikirkan itu membuat Lingga pusing sendiri. Aku pergi sekarang. Ucap Lingga. Langsung berdiri dari duduknya setelah selesai makan. Iya, om. Ucap Alena. Yang sudah selesai makan juga. Apa tidak ada kata hati-hati terucap gitu dari mulutnya? Batin Lingga kesal. Huh. Sebenarnya ada apa denganku? Ucap Lingga frustasi. Melihat Lingga segeda pergi. Alena langsung membersihkan piring kotor makanan mereka. Ah. Akhirnya selesai. Aku langsung ke kamar aja deh. Mau buat tugas sekolah. Ucap Alena lega. Ternyata om tidak sekejam seperti yang ada di novel-novel yang pernah aku baca. Ucap Alena tersenyum senang. Alena langsung bergegas ke kamarnya. Ayo sayang. Turun ke bawah untuk makan malam. Ajak Kenzo. Iya, Hani. Sebentar. Ucap Queen sambil meletakkan babynya ke dalam stroller bayi. Ayo, putra mami yang ganteng-ganteng. Kita makan malam yuk. Ucap Queen mencium gemas wajah putranya. Giliran aku yang cium mereka pasang wajah garang. Batin Kenzo memperhatikan putranya yang tersenyum diajak bicara oleh istrinya. Biasa aja sayang. Gak ada gantengnya lebih tampan suamimu ini. Ucap Kenzo dengan percaya diri membuat Queen menatap malas suaminya. Iya, iya, Hani. Ayo kita turun ke bawah. Ajak Queen daripada berdebat dengan suaminya. Iya sayang. Biar aku yang dorong strollernya. Pinta Kenzo. Iya, Hani. Terima kasih. Queen tersenyum senang menatap suaminya. Mereka pun melangkah keluar dari kamar. Di meja makan. Kenapa mereka lama banget turun ke bawah? Tanya Aishila kepada Saga. Mungkin sebentar lagi nyonya. Jawab Saga. Di meja sudah ada James dan istrinya termasuk Saga dan istrinya. Mereka menunggu orang tua yang mempunyai dua anak kembar itu. Maaf, Mam, membuatmu menunggu. Ucap Queen tidak enak. Gak masalah, nak. Ayo kita makan. Ucap Aishila tersenyum. Iya, Mam. Ucap Queen. Mam, nanti kami akan keluar. Mungkin agak lama baru pulang. Jadi jangan ada yang keluar dari vila ini ya. Tanpa pemberitahuan dariku. Ucap Kenzo dengan menatap mereka semuanya. Iya, nak. Hati-hati saja jika berpergian. Peringat Aishila kepada anaknya. Iya, Mam. Ucap Kenzo. Acara makan malam pun telah selesai. Sayang, aku pergi dulu ya. Ucap Kenzo menatap istrinya. Iya, Hani. Ucap Queen tersenyum. Anak Daddy yang mengemaskan ini. Daddy keluar dulu ya. Ucap Kenzo mencubit gemas wajah gembul anaknya dan mencium keduanya. Membuat Aishila tersenyum melihatnya. Sedangkan kedua baby itu hanya menatap dadinya tanpa ekspresi. Kenzo dengan jahilnya mencium terus wajah baby Gabriel membuat wajah baby Gabriel memerah karena kesal. Baby Gabriel langsung memukul wajah dadinya dengan kedua tangannya saking kesal membuat Kenzo sangat senang menjahili putranya yang satu ini. Tangis baby Gabriel membuat mereka terkejut dengan tangan mungilnya ingin diraih oleh maminya. Astaga sayang, jangan menangis. Ucap Kenzo terkejut tidak biasanya putranya ini menangis. Mi. Di. Suara baby Gabriel sambil menangis menunjuk ke arah dadinya. Hani, apa yang kau lakukan sampai baby Gabriel menangis? Ucap Ken menatap tajam suaminya. Sayang, aku hanya menciumnya tadi. Jelah Kenzo. Kenzo, jangan seperti itu. Lihat ulahmu. Putramu sendiri kau buat menangis. Ucap Aishila heran. Mam, biasanya baby Gabriel tidak gampang menangis, mam. Belah Kenzo heran dengan putranya ini. Sayang, jangan menangis lagi ya. Kita hukum dadimu ini. Ucap Queen menatap tajam suaminya dengan pelan suara tangis baby Gabriel pun meredak. Queen mendekati suaminya dengan menggendong baby Gabriel. Langsung saja Queen mencubit berkali-kali perut suaminya membuat Kenzo meringis. Sayang, hentikan. Ucap Kenzo tidak tahan sampai wajah memerah. Terdengar suara tawa baby Gabriel yang sangat keras membuat mereka terkejut. Ternyata baby suka ya, mami gitukan dadinya. Ucap Queen gemas dengan wajah anaknya yang sekarang terlihat senang. Tertawa sambil kedua tangan mungilnya bertepuk Ria. Dasar modus mau mencari perhatian istriku, ha? Batin Kenzo kesal menatap wajah putranya itu. Kenzo langsung mendekati istri dan anaknya. Sayang, lihat aja. Aku akan menghajarmu nanti. Bisik Kenzo tersenyum membuat Queen susah menelan ludahnya. Hani, tadi kan hanya settingan agar baby kita tidak menangis lagi. Ucap Queen cengengesan. Aku tidak peduli sayang, lihat aja. Nanti setelah aku pulang. Bisik Kenzo membuat Queen menghelah nafasnya. Sedangkan orang-orang di situ penasaran dengan apa yang mereka bicarakan. Termasuk baby Gabriel yang menatap dadinya tanpa berkedip yang sedang memeluk mesra maminya. Sayang, aku pergi dulu. Ucap Kenzo menatap istrinya. Iya, Hani. Hati-hati ya. Ucap Queen. Mami, kami pergi dulu ya. Ucap Kenzo. Iya, nak. Ucap Aisila. Ayo pergi. Ucap Kenzo dingin pada James dan Saga. Hati-hati, mas. Ucap Dinda pada suaminya. Iya, sayang. Ucap James tersenyum. Mereka langsung keluar dari villa itu. Tuan, dari sini kita akan pakai mobil dulu. Saat persimpangan jalan, kita akan naik helikopter. Jelas Saga. Hmm, ucap Kenzo. Mobil itu pun keluar dari halaman villa itu. Tuan, untuk anggota berapa yang harus ikut penyerangan? Tanya James. Sekitar 50 orang sudah cukup. Ucap Kenzo dengan dingin. Baik, Tuan. Ucap James langsung menghubungi pengawal dari markas. Sudah disiapkan alat yang lain? Ucap Kenzo dengan dingin. Sudah, Tuan. Semuanya aman. Jelas Saga. Gunakan pakaian anti peluru. Ucap Kenzo. Baik, Tuan. Ucap Saga. Tuan, biasanya tidak pernah pakai itu. Batin James penasaran. Tuan, kenapa pakai baju anti peluru? Tanya James penasaran. Hanya untuk berjaga-jaga. Kalau aku terluka, pasti istriku cerewet 1x24 jam. Dan aku tidak suka melihat istriku menangis hanya melihat karena melihat lukaku. Cetus Kenzo. Oh iya, Tuan benar. Ucap James tersenyum cengengesan. Karena sama sepertinya akan kena omelan dari istrinya. Sudah sampai, Tuan. Ucap Saga. Mereka langsung keluar dari mobil dan masuk ke helikopter itu. Silakan masuk, Ketua. Ucap pengawal yang sudah menunggu mereka sedari tadi. Hmm. Ucap Kenzo langsung berjalan masuk helikopter. Amankan mobil, Tuan. Ucap Saga menyerahkan kunci mobil pada pengawalnya. Baik, Tuan. Ucap pengawal itu. Helikopter itu pun langsung mendarat ke Jakarta. Daddy. Panggil Lingga yang telah sampai di markas. Iya, nak. Tumben kau datang ke sini. Sindir France yang masih duduk di kursi roda walaupun tidak lumpuh. Oh, maklumlah, Dad. Banyak urusan. Ucap Lingga cengengesan. Mengurus tua bangka itu. Cetus France. Enggak juga sih, Dad. Kelah Lingga. Ah, kapal lah kita keluar dari sini, Dad. Ucap Lingga murung duduk di sisi ranjang. Daddy yakin. Sebentar lagi. Ucap France dengan perasaan tidak tentu. Iya, Dad. Semoga aja ya. Ucap Lingga. Hahaha. Malam ini temui lah kematianmu. Ucap Dava. Aku tidak bersa... Aku tidak bisa bersabar lagi. Semua usahaku telah sia-sia. Perusahaanku hancur dengan sekejap. Jadi apa gunanya? Dia hidup lagi. Ucap Dava seperti orang gila. Langsung saja. Dia mengambil kunci mobilnya dan berjalan menuju ke markasnya. Sampai di markas. Kenapa ada mobil Lingga di sini? Gumam Dava melihat mobil tangan kanannya di area markas. Dava langsung masuk ke dalam markas. Selamat malam, Tuhan. Ucap pengawalnya. Hmm. Ucap Dava langsung masuk menuju kamar yang menjadi sasarannya. Daddy sudah makan kan? Tanya Lingga. Sudah, nak. Daddy hanya... Tuanmu itu-itu aja makanan, Daddy. Ucap Franz murung. Maaf, Dad. Aku selalu membawa makanan yang lainnya. Ucap Lingga tersenyum. Iya, nak. Ucap Franz tersenyum. Tepuk tangan dari Dava yang sudah masuk ke dalam kamar itu. Hebat ya. Ternyata selama ini kalian sudah saling kenal. Ucap Dava tersenyum menyeringgai. Kau? Ucap Lingga tertahan. Hahaha. Ternyata kau musuh dalam selimut. Ucap Dava menggila pada Lingga. Pengawal? Teriak Dava membuat semua pengawal itu terkejut dan langsung menuju suara tuannya. Ada apa, Tuan? Tanya salah satu pengawal itu. Hahaha. Berikan siksaan pada dia. Ucap Dava menunjuk Lingga. Tuan. Ucap pengawal itu tertahan. Cepat. Lakukan perintahku. Ucap Dava menatap tajam mereka semua. Dan kau jadi urusanku. Ucap Dava menatap Franz. Tak ada yang bisa menyentuh Dediku. Teriak Lingga yang langsung meninju Dava yang dalam keadaan tidak siap. Tuan. Teriak semua pengawal terkejut melihat Lingga dengan mudahnya memukul tuan mereka. Kurang ajar. Habisi mereka. Bentak Dava. Langsung saja mereka menyerang Lingga secara beruntun. Dengan Franz juga ikut membantu anaknya dalam bertarung. Aksi baku hantam terus terjadi membuat Lingga kewalahan dengan mereka jumlah yang sangat banyak. Hingga pukulan bertubi-tubi mengenai Lingga membuat dia tidak sanggup untuk bertahan lagi. Lingga. Teriak Franz langsung mendekati anaknya. Dad. Aku tidak apa-apa. Daddy jangan sampai terluka. Lirih Lingga dengan wajah sudah babak belur. Nak. Ucap Franz tertahan. Sebelum mereka mati. Lakukan penyiksaan cambuk. Mereka berkali-kali bentak Dava dengan suara menggelegar. Mereka langsung menyiapkan cambuk itu. Berikan cambuk itu. Aku akan mencambuk mereka. Bentak Dava. Lingga langsung mendekati dadinya dengan sisa tenaganya. Satu cambukan itu lolos mengenai punggung Lingga yang menutupi tubuh dadinya. Ah. Teriak Lingga kesakitan. Lingga. Liri Franz hingga menangis tak tahan melihat wajah putranya yang sudah babak belur dan ditambah lagi dengan cambukan. Franz langsung memeluk putranya. Apa yang kau inginkan? Jika kematianku, lepaskan putraku. Bentak Franz karena sudah tidak tahan melihat semua ini. Hahaha. Tidak perlu bernegosiasi denganku. Kalian akan mati bersama-sama. Bentak Dava dengan suara menggelegar. Bersambung. Bersambung. Bersambung.